Tuduhan pelecehan seksual sebagai motif pembunuhan Brigadir Joshua kembali mencuat usai tim khusus Polri, penggelar pemeriksaan perdana Irjen Verdi Sambo. Kuasa hukum pihak Verdi Sambo ngotot dengan tuduhan pelecehan seksual. Sebaliknya, kuasa hukum Brigadir Joshua menyebut informasi perselingkuhan sang jenderal menjadi penyebabnya. Bersama anak-anak. Cukup ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Dalam skenario awal drama besutan Irjen Verdi Sambo, tuduhan pelecehan seksual oleh almarhum Brigadir Joshua terhadap istrinya, Putri Candrawati, terus didengungkan. Bahkan akibat pelecehan ini, korban Brigadir Joshua sempat dimakamkan tanpa upacara kedinasan karena dianggap melakukan tindakan tercelak. Pihak kuasa hukum Putri Candrawati pun bersikeras dengan tuduhan Brigadir Joshua melakukan tindakan pelecehan. Nah, kalau disampaikan apa benar ya, sudah kami sampaikan, sudah kami ajukan saksi, kita tunggu nanti proses penyidikannya. Sementara pihak korban Brigadir Joshua menolak mentah-mentah tuduhan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Mereka justru berpendapat sang Brigadir memberikan informasi kepada istri Sambo mengenai perselingkuhan suaminya hingga sang jenderal naik pitam dan merencanakan pembunuhan. Di tengah tuduhan pelecehan yang dilakukan almarhum Brigadir Joshua, Putri Candrawati justru muncul ke publik. Namun Putri Candrawati belum juga berterus terang termasuk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengenai peristiwa yang dialaminya karena mengaku masih trauma berat.